Intro Berbagai bentuk kesenian dan tradisi digelar dalam Festival Adiloka yang dihelat dalam rangka hari ulang tahun atau Merti Desa Grabak ke-91. Festival yang bertemakan Manung Galing Rasa, Cipta, dan Karsa tersebut dipusatkan di lapangan Desa Ketawangerjo, Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kegiatan Festival Adiloka itu diselenggarakan selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu, tanggal 23 hingga 24 Desember 2017 lalu. Tampak ratusan orang mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa ikut dalam tari masal yang digeber oleh panitia. Dalam tari masal yang pertama dilakukan oleh ratusan anak-anak usia sekolah dasar dan SMP. Mereka membawakan tarian kuda lumping, beceriaan terpancar dari wajah mereka saat membawakan tari yang sangat merakyat itu. Ada kalanya kelucuan juga tampak dari gerakan tari serta kostum unik yang terbuat dari dedaunan yang mereka kenakan. Saya akan menarikkan tarian namanya Cipat Cipit tentang melalui acara kegembiraan kita dalam rangka hari ulang tahun Desa Ketawangerjo. Apabila belum, enggaknya lontong juga ikut. Kemerian juga tampak saat ratusan parawat gil masyarakat Desa Ketawangerjo membawakan tari berpasangan secara masal. Selain lucu, tak mau kalah dengan para anak-anak peserta dari tari masal sebelumnya. Dalam tarian masal itu, para orang dewasa tersebut juga mengenakan pakaian adat Jawa. Para babak-babak memakai pakaian atas surjan, bawahan jari, dan belangkon atau ikat kepala. Sedangkan para istri sebagai pasangan menari mengenakan pakaian kebaya pada bagian atas dan jari untuk bawahannya. Ada juga yang memakai pakaian unik dari dedaunan dan tutup kepala dari alat dapur. Lebih seru lagi, tamu undangan dan para pejabat yang hadir juga ikut menjadi peserta tari masal itu. Dalam rangka ulang tahun Desa Ketawangerjo Kami bukan kepada peserta undi di ruang yang sudah bisa ambil nomor undi di ruang sekretariat kontesati. Usai tari masal juga ditampilkan atraksi silat dari berguruan pencah silat Persaudaraan Setia Hati. Berbagai macam gerakan ketangkasan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut diperagakan dalam festival Adiloka itu. Di samping itu, dalam arena festival Adiloka juga diperagakan berbagai permainan tradisional. Seperti geledekan, sebuah kendaraan yang terbuat dari kayu baik yang beroda empat maupun beroda dua. Kemudian mainan otok-otok, mobil-mobilan yang terbuat dari kulit buah kelapa, bambu, senapan dari pelepah pohon pisang, dan egrang. Menurut Kepala Desa Ketawangerjo, Suprianto, bahwa kegiatan festival Adiloka diadakan untuk membangun harmonisasi gotong royong dan menubuh kembangkan kecintaan warga masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan budaya lokal. Selain itu, juga melatih generasi muda untuk berkontribusi terhadap kegiatan pembangunan serta mengenalkan potensi wisata di Desa Ketawangerjo. Sekaligus pembuatan buku seni budaya lokal sebagai bagian dari pendokumentasian sejarah, legenda, dan seni budaya Desa Ketawangerjo. Harapan dari kami nanti dengan adanya festival ini bisa mengangkat untuk bidang pariwisata yang mana banyak sekali potensi wisata di Kabupaten Purjo, khususnya di pesisir panting ini. Dari Grabak, Hidarto Baglen Channel, melaporkan.